Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Muhammad Sandi Armawan ingin menjelaskan tentang ide bisnis saya yang bernama Sandis Chicken disini Sandis Chicken menjual daging game sekolah saya akan memperkenalkan tim saya pertama ada saya sendiri Muhammad Sandi Armawan sebagai peta tim lalu ada Habib Puru Kusuma sebagai anggota dan ada Awang Pandu Kusuma sebagai anggota dan Pak Hamdan selaku dosen keberusahaan ini disini saya memiliki pengalaman di bidang usaha ini sejak kecil karena ayah saya membimbing saya untuk berberusaha seperti ini dan membesarkan saya untuk jadi pengusaha yang jujur dan tanggung jawab dengan pengalaman saya dan dikolaborasikan dengan anggota-anggota saya yang kepentingan seperti Habi yang memiliki semua hal dalam keperluan distribusi jadi saya tidak perlu bingung lagi dalam hal distribusi ditambah dengan pergaulan yang luas dari Awang Pandu yang bisa membantu saya dalam memasakkan produksi ini lalu disini ada permatalahan daging ayam merupakan sumber pangan populer bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia waktu itu diiringi dengan jumlah banyaknya daging ayam yang telah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang ini sebesar 2,14 juta ton dan terus mengalami peningkatan berdasarkan survei badan pocah statistik pada 2018 berbagai olahan makanan dengan bahan dasar daging dari umbas ini juga telah banyak dijual dan dinikmati selain enak ukuran daging ayam yang cukup besar mampu menjadi idaman bagi semua orang namun sayangnya masih banyak daging ayam yang mengandung bahan pengawet seperti formalin dan lainnya yang tidak bagus mempercayakan kebanyakan pedagang juga menjual daging yang sudah disimpan terlalu lama di lemari SC sehingga membuat ayam tidak fresh lagi seperti baru dipotong dan masih banyak pedagang yang tidak peduli akan hal itu lalu solusi disini selesai pertama ada sepani 100% halal dan aman untuk kecehatan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu jika jika banyak olahan daging ayam di pasaran yang mengandung bahan pengawet karena mereka tidak melihat bagaimana proses pemotongan yang tersebut dari awal sampai dijual di pasaran solusinya yalah dengan mengawarkan produk daging ayam yang higienis dan tidak mengandung bahan pengawet jadi kenapa saya bilang chef money karena ayam saya ini diambil langsung dari keternakannya dan 100% halal karena disimpan dengan ajuran Indonesia lalu ada target pasar target pasar saya dari seller setelah itu ada restoran atau rumah makan dan bisa juga untuk konsumsi pribadi ukuran pasar untuk potensial available market disini ada 10 juta jiwa total penduduk DKI Jakarta lalu ada 2 juta jiwa total penduduk Jakarta Selatan lalu ada 1 juta jiwa total penduduk Jakarta Selatan yang mengkonsumsi daging ayam dan ada 10 ribu jiwa total penduduk Jakarta Selatan yang berkemungkinan bisa menjadi konsumen kompetitor dan posisi disini saya bagi ketemu ada yang mahal yang murah terus ada modern market dan daging lainnya untuk modern market dan mahal itu ada range market dan hero lalu untuk modern market yang lebih murah itu ada alfamart dan jayan sedangkan untuk olahan daging lainnya yang mahal itu ada daging kambing dan daging sapi lalu yang lebih murah itu ada daging ikan misalnya itu ada monetasi jadi disini saya melakukan penelapan harganya dengan cara menghitung semua biaya produksi seperti biaya proses pemotongan karyawan dan sebagainya ditambah jumlah keuntungan yang diinginkan disini sumber pribadi pada saat awal saya merintis itu 100% menggunakan uang pribadi tanggap sejarah jadi usaha ini didirikan pada tahun 2018 saya itu berkembang pada awal 2019 yaitu saya sudah bisa menjual 10 ekor daging ayam setelah itu akhir 2018 penjualan mencapai 20 ekor dan saat ini penjualan sudah mencapai 25 ekor lebih lalu ada dana dan alokasi untuk dana per hari dana yang dibutuhkan sekitar 2.500.000 tergantung pesanan per hari saat ini dana berasal dari kantong pribadi dan belum mengajukan sponsor jika ada yang ingin mengajukan sponsor atau ada investor maka investor akan mendapatkan 5% per harinya dari jumlah keuntungan per hari produk kami lalu uang akan dialokasikan uang yang dialokasikan uang digunakan untuk membeli bahan produksi seperti ayamnya itu sendiri lalu juga dialokasikan untuk membayar karyawan kebutuhan proses produksi seperti pemotongan ayam dan dana akan cair setelah semua produk terjual lalu kami akan menggunakan modal kami sebaik mungkin untuk proses produk secara pemasaran pemasaran dan akusisi disini kami akan memanfaatkan para pelanggan untuk mengajak kerabat atau sesama penjual yang termasuk di target pasar kami untuk menggunakan produk dari kami setelah itu kami akan memberikan pelanggan kami bonus setiap mereka berhasil mengajak kerabatnya itu untuk menjadi langganan kami bagaimana Anda meningkatkan tingkat pertumbuhan target Anda dengan cara meningkatkan loyalitas kepada pelanggan serta terus meyakinkan mereka bahwa produk yang kami tawarkan tidak mengandung bahan berbahaya dan aman bagi kesehatan setelah itu kami akan memantau perkembangan usaha dari langganan kami serta menerima semua keluhan mereka dan memberi bonus pada setiap pelangganan serta diskon untuk mereka dan ini ada kontak yang bisa dihubungi ada nomor telepon yaitu 0853 1390 2928 lalu ada instagram sandy chicken lalu ada website sandy chicken.com dan bisa melalui email sandy11.yahoo.com dan lokasi ini berada di kebayiran lama Jakarta Selatan sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.